selamat menikmati tahapan-tahapan di meiosis baik itu meiosis 1 dan meiosis 2 kita lihat sama-sama ya penjelasannya jadi kita akan mulai membahas tentang meiosis meiosis itu adalah pembelahan reduksi ciri-cirinya yaitu menghasilkan sel kelamin atau sel sperma dan sel telur pada organ reproduksi yang kedua jumlah kromosomnya bersifat haploid atau setengah dari kromosom induk tahapan meiosis itu ada dua macam ada dua kali yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 tahapannya hampir sama seperti mitosis yaitu dimulai dari interfase, provase, metafase, dan anafase kalau meiosis 1, interfase 1, provase 1, sampai telofase 1 dan kalau meiosis 2, provase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 oke, kita lanjut meiosis pertama meiosis pertama itu dimulai dari interfase interfasenya itu apa? sel melakukan persiapan untuk membelah persiapannya yaitu penggandaan DNA dari 1 kopian menjadi 2 kopian telah siap dikemas menjadi kromosom setelah ini tahapannya ada provase tahapan yang pertama yaitu leptoten disini benang-benang kromatin akan berusaha memendek dan menebal membentuk kromosom homolog kromosom yang ukurannya sama bentuknya sama dan gennya sama gambarnya seperti itu tahapan yang kedua yaitu zigoten Z tadi ya ciri-cirinya apa? sentrosom membelah menjadi 2 bergerak ke kutub berlawanan dan kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan melakukan sinapsis gambarnya seperti ini keadaannya jadi kromosom yang tadi yang masih berjauhan ini sudah mulai mendekat dan mulai berpasangan tahapan pakiten dicirikan dengan tiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatit dan tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatit atau istilah dari 4 kromatit itu disebut tetrade atau bivalen posisi gambarnya pakiten seperti ini dia sudah berpasangan dia sudah berpasangan mendekat dan melakukan penggandaan menjadi 2 kromatit dan mengandung tetrade lengannya sudah ada 4 yang disebut bivalen tahapan provase 1 yang disebut diploten dicirikan dengan kromosom homolog menjauhi saat ini terjadi pelekatan berbentuk X di suatu tempat kromosom disebutlah istilahnya kiasma kiasma itu merupakan bentuk silang 2 kromatit dengan pasangannya atau bisa juga disebut juga tempat terjadinya peristiwa crossing over atau pindah silang nah tujuan crossing over disini terjadilah keaneka ragaman hayati variasi makhluk hidup yang tidak sama persis walaupun kembar sekalipun dah gambar proses diploten yaitu seperti ini terjadi pindah silang di lengan kromatit yang berpasangan disebut juga dengan kiasma begitu juga lengan yang bawah dia terjadi pindah silang disebut juga kiasma di diakinesis benang spindle terbentuk menuju kutub berlawanan kemudian nukleolus dan membran nukleus hilang tetrade mulai bergerak ke bidang ekuator sel gambar posisi diakinesis seperti ini dia sudah berada di bagian ekuator sel dan benang spindle terbentuk menuju kutub berlawanan tahapan metafase 1 dicirikan dengan tetrade berada di bidang ekuator sel terlihat jelas pada posisi ini tetrade yang tadinya sudah mengalami pindah silang berada di bidang ekuator sel ada mikrotubulus dan ada sentromernya anafase 1 dicirikan dengan tiap kromosom homolog masing-masing ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan tujuannya adalah membagi isi kromosom menjadi sifatnya haploid gambar anafase sudah menuju ke kutub yang berlawanan dan membawa sifat dari crossing over yang dilakukan di metafase 1 tahapan meiosis yang berikutnya adalah telofase 1 dan sitokinesis 1 dicirikan dengan tiap kromosom homolog sudah mencapai kutub-kutubnya gambar telofase 1 seperti ini dia sudah berada di kutub-kutubnya kemudian kalau ciri dari sitokinesis sudah dipisah oleh sekat dan masing-masing berisi kromosom dengan kromatit kembarannya setelah ada penyekatan maka terjadilah proses pemisahan sitoplasma dan pemisahan membran sel yaitu terjadilah hasil akhir 2 sel anak yang sifatnya haploid sekarang kita lanjut ke meiosis 2 tujuan dari meiosis 2 adalah membagi 2 kopian menjadi 1 kopian pada sel anakan yang baru gambar provase 2 itu merupakan hasil akhir dari telofase 1 kromatit kembarannya masih melekat pada tiap sentromer jadi disini masih 2 anakan tahapan metafase 2 dicirikan dengan tiap 2 kromatit merentang pada bidang ekuator jadi gambar dari metafase 2 adalah seperti ini dia berada di bagian tengah bidang ekuator sel dan terbentuk benang-benang spindle anafase anafase 2 dicirikan dengan benang spindle menarik kromatit menuju kutub kromatit yang terpisah ini disebut kromosom gambarnya seperti ini tahapan terakhir dari meiosis 2 adalah telovase 2 dan sitokinesis 2 terlihat kromosom mencapai kutub terbentuk 4 inti satu intinya mengandung setengah pasang kromosom atau sifatnya haploid tapi satu kopian sitokinesis nya tiap inti nanti dipisahkan oleh sekat dan hasilnya ada 4 sel anakan yang sifatnya haploid jadi setelah ini sekatnya terpisah dan anaknya menjadi 4 demikianlah penjelasan meiosis dari ibu terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati